Varian Omikron Virus Corona terdeteksi telah menyebar di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gundadi Sadikin mengonfirmasi satu pekerja di Wisma Adlet Kemayoran Jakarta positif Omikron. Pekerja berinisial N yang positif Omikron kini dijatakan telah sembuh setelah melalui dua kali tes PCR. Keluar kemarin malam tanggal 15 hasilnya. Dari tiga orang itu, satu positif Omikron, dua tidak. Nah, sebagai informasi teman-teman, sejak tanggal 8 dites PCR positif, tiga hari kemudian mereka sudah dites PCR lagi dan hasilnya sudah negatif. Jadi untuk ketiga orang pekerja ini, yang salah satunya teridentifikasi positif Omikron, sekarang hasil tes PCRnya sudah negatif dan mereka tidak ada yang bergejala. Kementerian Kesehatan juga mendeteksi lima kasus probable Omikron sesuai hasil tes PCR khusus. Mereka yang terdeteksi adalah dua WNI yang tiba dari Amerika Serikat dan Inggris, serta tiga WNA Tiongkok di Menado, Sulawesi Utara. Kita mendeteksi ada lima kasus yang probable Omikron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Menado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Menado. Sejak akhir November 2021, sedikitnya 72 negara di dunia telah mengonfirmasi penularan COVID-19 varian Omikron. Setelah Indonesia yang paling akhir, negara lain di Asia Tenggara yang lebih dulu mendeteksi varian Omikron adalah Singapura, Malaysia, Filipina, Laos, Thailand, dan Kamboja. Atas temuan kasus varian Omikron di Indonesia, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah memperketat bandara internasional di dalam negeri. Saya kira yang harus sangat mewaspadai adalah wilayah-wilayah yang memiliki penerbangan atau bandara yang punya koneksi internasional. Seperti tadi Manado, mungkin Juwanda, mungkin juga saya enggak tahu di Awas Tenggara Bali ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus memperkuat pengetahatannya. Sejauh ini, laju vaksinasi nasional dosis kedua mencegah penyebaran COVID-19 dilaporkan Kementerian Kesehatan sudah mencapai 50,53 persen atau sekitar 105,23 juta dosis. Kewaspadaan tinggi harus tetap dijalankan, mengingat animo masyarakat bepergian menjelang libur Natal dan Tahun Baru masih sangat tinggi. Varian Omikron pertama kali terdeteksi di benua Afrika. Sejumlah negara di dunia saat ini tengah mewaspadai virus mutasi terbaru dari COVID-19 ini. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah sejauh mana penanganan COVID-19 di Wisma Atlet setelah ditemukannya kasus varian Omikron, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Sulesa. Tifal, apa yang berlakukan Satgas dan petugas di Wisma Atlet Kemayoran saat ini? Sejauh ini yang terkonfirmasi, yang saya lakukan langsung via sambungan telepon kepada Kepala Humas, Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, Kolonel Mintoro Sumogo, pada sore tadi lewat sambungan telepon, ia baru sebatas menyampaikan bahwa akan ada pembatasan akses di kompleks RSDC ini. Tapi sayangnya ia tidak menjelaskan secara detail lewat sambungan telepon itu, pembatasan akses yang dimaksud ini teknisnya seperti apa. Apakah kemudian akan ada penyekatan persisnya, akan ada penyortiran siapa-siapa saja yang berhak untuk masuk ke kompleks ini, atau mungkin ada pembatasan jam operasional atau lain-lain. Ini yang masih jadi tanda tanya sebetulnya. Mengingat sejak jelang siang tadi sampai dengan jelang malam hari ini, dari pihak otoritas dalam hal ini pengelola RSDC masih belum menyampaikan keterangan sekarang resmi kepada saya maupun juga teman-teman awak media yang menunggu di media center power 1 RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat ini. Kami mendengar kabar bahwa untuk detail persis terkait dengan kronologi terjangkitnya dan petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet ini terpapar COVID-19 varian Omicron ini dan bagaimana tindak lanjut akan diambil oleh pihak RSDC akan disampaikan lewat konferensi PES esok hari. Nah ini juga yang akan kita tunggu bersama bagaimana kemudian N ini bisa terpapar COVID-19. Kalau tadi siang kita mendengar bersama penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin terkait dengan bagaimana kemudian N ini bisa dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron ini lewat hasil tes rutin yang dilakukan pada saat itu tanggal 8 Desember. Kita juga perlu tahu bagaimana kemudian kronologi aktivitas yang dilakukan N sampai akhirnya yang terpapar varian Omicron ini. Ini pun jadi tanda tanya besar buat kami dan kita akan tunggu bersama apa keterangan resmi yang mungkin akan disampaikan. Entah itu dari Kepala RSDC Maizan Budiman ataupun mungkin dari Kepala Humas Kolonel Mintoro. Semoga Aiman. Ya Tifal tentu ini menjadi keprihatinan meskipun juga jangan sampai panik karena ada teori nanti saya akan konfirmasi bahwa ini tidak seganas delta begitu lah kurang lebih. Tapi bahwa kuas badan tetap harus dijaga. Yang saya kemudian ingin bertanyakan pada Anda, apakah Anda mendapat informasi apakah seluruh pekerja sudah menjalani pes saat ini di sana? Kita coba kembali merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gudani Sadikin dalam konferensi pers jelang siang tadi bahkan kita juga coba cross-check ulang lewat program Breaking News sebelumnya. Yang menyampaikan bahwa setelah ada temuan kasus ini seluruh petugas yang berada di kompleks RSDC ini dilakukan kembali tes swab ulang begitu. Nah ini juga perlu dikonfirmasi lagi pihak-pihak manakah yang betul-betul lakukan tes swab ulang? Apakah yang langsung berkontak erat dengan N ataupun juga dengan pasien lain yang statusnya juga sama-sama petugas kebersihan tapi tidak terkonfirmasi terpapar varian Omicron ini atau ada seluruhnya betul-betul termasuk dari petugas medisnya sendiri. Ini pun juga harus kita konfirmasi ulang dari pihak pengelola ataupun juga dari manajemen rumah sakit Aiman. Ya Tival kita tahu bahwa Wisma Atlet Kemayoran ya karena ada dua ya Wisma Atlet Kemayoran dan Wisma Atlet Pademangan. Yang di Kemayoran ini kan ada dua. Yang pertama menangani pasien COVID-19. Yang kedua beberapa menaranya juga melakukan karantina. Bagaimana penyekatan-penyekatan itu dilakukan di sana? Kalau penyekatannya sendiri sebetulnya dari akses yang bisa dilewati oleh semua orang ini dibagi dari tiga ring begitu. Kalau kompleks Wisma Atlet ini ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Kalau untuk masyarakat umum dihizinkan hanya pada zona hijau yang ada berada di sekitar power satu ini. Persis di sini, ini menjadi area media center yang juga bisa diakses oleh kalangan umum tapi itu pun juga dengan prokes yang cukup ketat di sini. Dan untuk area kuning begitu, ini diperuntukkan bagi tim medis yang juga berhubungan langsung dengan proses-proses manajemen rumah sakit. Nah zona merah barulah kemudian zona yang hanya bisa diakses oleh para pasien dan juga tenaga medis yang langsung berhadapan dengan para pasien terpapar COVID-19. Jadi inilah bentuk penyekatan yang dilakukan dan sejauh ini, kalau yang saya lihat di kawasan RSJC Kemayoran belum ada perubahan skema atau belum ada perubahan penyekatan yang dilakukan oleh pengelola rumah sakit setelah ada temuan Omikron di kompleks rumah sakit ini, Aiman. Baik, terima kasih. Tifal Solislam melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.